Salam Pramuka Untuk lebih jelas lagi, siapkan dulu alat tulisnya Ayo kita belajar bersama lagi Baik kakak-kakak dan adik-adik Saudara sekalian, sudah siap alat tulisnya Di sini Kak Elis akan mengajak Kakak-kakak, adik-adik dan saudara sekalian Dalam Mempelajari materi Sandi Siput Kak Elis sudah membuat kotak-kotak Seperti ini Agar nanti mempermudah Dalam metakan huruf-huruf Dan terlihat rapi Dan tidak terlihat Seolah-olah saling bertindiran Yang perlu diperhatikan dalam Membaca atau membuat sandi Siput adalah Adik-adik Kakak-kakak dan saudara sekalian Harus ingat dengan rumah Siput Rumah Siput Alurnya dapat seperti ini Ke kanan Dan dapat juga ke kiri Seperti ini Dan dapat juga dari sini Kesini atau Dapat juga dari sini Kesini Yang penting Berbentuk ulir Atau rumah Siput Dan yang sering digunakan Adalah rumah Siput Yang seperti ini Dan untuk pembuatan Dan membaca sandi Siput Yang perlu kakak-kakak Dan adik-adik dan saudara sekalian Perhatikan adalah Huruf pertama berada di tengah rumah Siput Jadi adik-adik Kakak-kakak dan saudara sekalian Memperhatikan Yang menjadi huruf pertama Dan biasanya Huruf pertama itu Misalnya Diberi tanda kotak di hurufnya Dengan huruf besar Atau huruf kapital Atau Dengan berbeda warna Atau diberi tanda Titik Dan sebagainya Kemudian Adik-adik Kakak-kakak dan saudara sekalian Perhatikan juga Untuk tanda X Tanda X itu Menunjukkan bahwa Tempat tersebut kosong Atau Ruang di kotak-kotak ini kosong Kita mulai ya Misalnya Adik-adik Diminta untuk membuat Sandisiput Dari kalimat Pramuka itu Riam gembira Maka Kita gunakan Seperti yang ke Elis Sampaikan tadi Pola yang sering digunakan Adalah seperti ini Maka Ke Elis akan gunakan Seperti Ini juga Agar adik-adik Kakak-kakak dan saudara sekalian Mudah Untuk memahaminya Misalnya Huruf Awalnya P Ke Elis Gunakan Spidol Kita coba tuliskan Di tengah Tengah Huruf P tersebut Kita gunakan Dengan warna merah Untuk membedakan Huruf yang lain Kemudian Kita lanjutkan Pola seperti ini Jadi Kak Elis akan membuat Pola yang biasa Digunakan Kita tulis Pramuka Kotak-kotak ini Tujuannya adalah Agar Terlihat rapi Dan tulisannya mudah Untuk dipahami Pramuka Itu Yang gembira Ingat Kakak-kakak Adik-adik dan saudara sekalian Disini ada Sisa Ruang kosong Jadi Kita beri tanda X Seperti ini Kemudian Kita dapat Merubah Kalimat Pramuka Itu Riang Gembira Menjadi Sandisiput Kita tulis Dan urutkan Satu Per satu Seperti ini Disini Ra X X X Kemudian Ini I A I T U Kemudian Ini Kita tulis B K P R R Perlu diingat Tadi Huruf pertama Dengan Huruf berwarna Merah Huruf P Kita Pertebal Dengan Warna Merah Kemudian Kita tulis Lagi M U M A I Dan E G G G N A Jadi Jika Kalimat Pramuka Itu Riang Gembira Dirubah Menjadi Sandisiput Bentuknya Seperti Ini R A X X X I A I T U B K P R R M U M A I E G G N A Dapat Dipahami Ya Kakak Kakak Dan Adik-adik Serta Saudara Sekalian Kemudian Jika Sebaliknya Misalnya Adik-adik Diminta Untuk Membaca Atau Mengertikan Sandisiput Seperti Ini G A K X X X Kemudian E U A N P Kemudian Dilanjut M M P E R Ini Huruf P Sebagai Huruf Awal Oke Kak Elis Beri tanda Dengan Warna Merah Juga Kemudian E E T R A Kemudian P-A-K-U-M Jika adik-adik, kakak-kakak dan saudara sekalian Mendapatkan sandisi put seperti ini Dan adik-adik diminta untuk mengartikannya Maka Kelompok-kelompok huruf ini Kita masukkan ke dalam kotak-kotak Yang sudah Kak Elis buat seperti ini Kita masukkan huruf G-A-K X-X Kemudian dilanjut E-U-A-N-P Lalu N-M-P-E-R Huruf P Yang kita beri warna merah juga seperti ini Kemudian E-E-T-R-A Kemudian P-A-K-U-M Untuk membaca sandisi put seperti ini Adik-adik Sudah menemukan huruf awal Yaitu P Berada di tengah Kemudian Kemudian Kita coba cari huruf keduanya Di sini kita gunakan alur yang biasa ya Ini huruf P Kemudian kita temukan huruf kedua yang mana ya Ini Dapat dilihat ya Pertemuan Kita garis seperti ini Kita baca Pertemuan Selanjutnya adalah Pramuka Kemudian Kita lanjutkan lagi penegak ini Ruang kosong yaitu X-X Jadi Sandisi put dapat dibaca menjadi Pertemuan Pramuka Penegak Kita tulis di sini Jadi Jika adik-adik mendapatkan sandi seperti ini G-A-K X-X E-U-A-N-P N-M-P-E-R E-E-T-R-A B-A-K-U-M Jika diartikan jadi Pertemuan Pramuka Penegak Dapat dipahami ya Kakak-kakak Adik-adik dan saudara sekalian Mudah sekali bukan Bagaimana Kakak-kakak dan adik-adik sekalian Ternyata Sangat mudah sekali Kita belajar Sandi Apa sih fungsi kita belajar sandi Salah satunya Kita mudah untuk meningat Kemudian Perjuannya juga Untuk kita lebih Tanggap dan mudah Mengambil keputusan Serta Apalagi yang kakak-kakak dan adik-adik Pahami Yaitu Kalau orang Jawa bilang Menjadi anak Pramuka Itu harus GTA Mudah untuk menangkap Dan memahami Sama mencernak Segala sesuatu yang harus Kita kerjakan Dan saat menghadapi sesuatu Itulah belajar sandi fungsinya Oke Jadi Sebagai anak Pramuka Kita dituntut hal tersebut Maka Kakak-kakak dan adik-adik Apa tadi Sandi Siput Yang utama adalah Kita Membuat Posisi letak Huruf tadi di mana Selalu ada Kode khusus Atau Tanda yang akan kita berikan Bisa menggunakan Huruf kapital Atau huruf kecil Yang kita beri tanda titik Atau Sesuai kesepakatan Ya Jadi kakak-kakak dan adik-adik Bisa Belajar dengan luas Dengan belajar dengan mudah Untuk memahami tentang Sandi Siput tadi Minimal Kakak-kakak dan adik-adik Dapat tambahan lagi ya Tentang sandi Ke Pramukaan Jangan lupa di like Kemudian Bagikan pada teman-temannya Dan bunyikan loncengnya Bagi semua saudara kita Yang sudah Subscribe Di video Kak Elis Terima kasih Jangan lupa tetap Kak Elis tunggu dukungan yang lain Untuk subscribe Dan Bunyikan selalu Lonceng Supaya Kak Elis semangat Untuk Ya Membuat karya-karya yang baru lagi Sampai berjumpa lagi Tetap jaga kesehatan Dan Salam Terima kasih Sub indo by broth3rmax